Cara Pemesanan Barang 1. Silahkan belanja dengan foto dan format yang jelas dan lengkap Contoh, penerima tuliskan namanya, yaitu pembeli Anda, misalnya namanya Bunga Nomor handphone 0812-345678 Tuliskan alamat lengkapnya, yaitu alamat pembeli yang akan kami kirimkan kepada dia Misalnya disini contoh, Jalan Harum nomor 12, Desa, Kelurahan, Taman, Kecamatan Hijau, Kabupaten Subur, Indonesia Tuliskan juga nama Anda, nama pengirim, misalnya nama Anda Mawar, tuliskan juga nomor handphone Anda Catatan, harus dikasih keterangan jelas agar kami tahu apa yang dia beli Misalnya catatannya seperti ini Pesan 1 set model seperti foto Rangka warna silver Jadi kalau disini kan warnanya gold ya, dalam foto ini Jadi kasih tahu jika mau diganti warna silver, dituliskan Dalam hal ini contohnya, tolong ganti rangkanya warna silver Misalnya ini warna disini adalah mutiara warnanya pink Kalau Anda mau ganti warna putih, dituliskan misalnya contoh disini Tolong ganti warna mutiara menjadi warna putih Tuliskan diameter cincin, misalnya disini 1,7 cm diameter cincinnya Jika memerlukan keterangan tambahan, tambahkan Misalnya tolong tulis sertifikat atas nama lari shop Sebagai contoh ini Format lengkap setidaknya harus berisi Nama penerima, nomor handphone penerima, alamat lengkap penerima Dan juga nama pengirim, yaitu nama Anda Nomor handphone Anda Dan deskripsi permintaan Plus tambahan sertifikat atau box khusus jika ada Jika butuh permintaan itu ya 2. Langsung periksa belanjaan Anda Ketika admin mengirimkan Anda foto pesanan seperti ini Jadi admin kami akan mengirimkan foto pesanan yang telah Anda minta tadi Setelah kami siapkan, kami akan kirimkan foto Foto-foto pesanan Anda yang akan kami kirim Jadi ketika admin mengirimkan Anda foto pesanan seperti ini Kami harap Anda juga proaktif untuk mengecek belanjaan Anda Apakah sudah sesuai permintaan atau tidak Tolong periksa jumlahnya Modelnya Warna rangka dan mutiaranya Tambahan sertifikat atau box jika ada diminta Ukuran-ukuran Baik itu ukuran cincin, ukuran gelang, ukuran kalung, dan lain sebagainya Jadi ketika Anda bilang fix atau oke Maka barang akan kami kirimkan apa adanya di foto Segala komplain tentang hal-hal di atas setelah barang tiba Bukan lagi tanggung jawab kami Anda yang berkewajiban menanggung segala biaya yang terkait penukaran barang Atau pengiriman kekurangan barang 3. Pastikan barang yang akan Anda beli ada stoknya Sebelum memasukkan format order ke admin Diharapkan Anda sudah mengkonfirmasikan ke CS tentang ketersediaan barang Segera lakukan pemesanan dengan format lengkap Sesaat setelah CS konfirmasi bahwa barang ada Mari kita bekerja dengan cepat Dan arahkan pembeli Anda untuk cepat berpikir barang yang apa yang hendak ia beli Jangan sampai dia pelan-pelan Jadi arahkan sesegera mungkin dia untuk menentukan barang apa yang hendak ia beli Konfirmasikan ke CS Tanggal 1 barang ada Format order ke admin tanggal 2 barang kosong Bukan tanggung jawab kami Misalnya Maksudnya itu kalau Anda konfirmasi hari ini Barang masih ada Karena kami banyak reseller Mungkin saja Nanti sore laku Karena barang itu terbatas Misalnya stoknya cuma ada 10 Misalnya sudah laku 9 Dan tinggal 1 Misalnya kemudian sore hari laku Yang ke 10 Customer Anda belum juga mentransfer Sehingga posisi besok pagi barang itu kan kosong Jadi dalam situasi seperti itu Pada saat customer Anda mentransfer Dan barang sudah tidak ada Sebab sudah laku Itu bukan tanggung jawab kami Jika masih di hari yang sama Kami akan mengupayakan Mencarikan sedapatnya Untuk semua stok yang kosong Jadi Sebaiknya Jika pesan hari ini Mintalah customer Anda Untuk transfer hari ini Dan segera Anda transfer Uang Untuk perusahaan Setelah Anda kurangi komisi Untuk Anda Hari ini juga Secepat mungkin Biar kami pasti Bahwa Anda membeli Kan begitu Sama-sama Bagus Empat Pastikan pembeli Anda Sudah membayar Jika Anda melakukan Pemesanan ke admin Kami otomatis Mengasumsikan bahwa Pembeli sudah Melakukan Pembayaran ke Anda Admin tidak akan Bertanya lagi Kepada Anda Apakah pesanan tersebut Sudah boleh dikirim Apa tidak Jika admin Sudah memberi Foto pesanan Alamat dan isi Sudah sesuai Dengan format Dan permintaan Artinya Barang siap Kirim Segera Kami tidak akan Melayani Penundaan pengiriman Dengan alasan Tolong tahan dulu Sebab Pembelinya Belum transfer Jika Pembeli Belum transfer Atau Ia bukanlah Orang yang Anda Percaya Untuk dikirimi Barang sebelum Membayar Jangan Masukkan Format pesanan Ke admin Jadi Kalau orang Belum pasti Membayar Kalau dia Belum transfer Sebaiknya Anda tidak Memasukkan Format pesanan Ke admin Karena begitu Anda masukkan Format pesanan Kami berasumsi Anda sudah Ditransfer Atau sudah Dibayar Pembeli Anda 5 Pastikan Belanja Anda Sudah Cukup Silahkan Belanja Berapa Saja Tidak Ada Batasan Namun Pastikan Bahwa Belanjaan Anda Sudah Cukup Dan Tidak Ada Tambahan Lagi Di Hari Itu Jika Hari Ini Anda Belanja 7 Barang Sesuai Format Dan Admin Sudah Fotokan Pesanan Anda Lalu Semua Sudah Lengkap Kami Tidak Akan Melayani Tambahan Pesanan Dalam Satu Kali Pengiriman Admin Tetap Akan Mengirim 7 Barang Sesuai Permintaan Awal Silahkan Ditambah Tidak Masalah Tetapi Akan Ikut Pengiriman Selanjutnya Dan Segala Biaya Yang Berkaitan Dengan Itu Akan Dibebankan Kepada Anda 6 Boleh Kumpulkan Pesanan Batas Waktu 2 Hari Jika Anda Adalah Tipe Pengumpul Silahkan Beri Format Lengkap Dan Wajib Ada Catatan Khusus Untuk Admin Bahawa Anda Akan Mengumpulkan Dulu Hingga 2 Hari Kedepan Barulah Dikirim Pesanan Seperti Ini Akan Dikumpulkan Bahannya Tetapi Tidak Dikerjakan Penuh Hingga Batas Waktu Pengiriman Yang Ia Minta Jika Pada Batas Hari Pengumpulan Pesanan Pembeli Tiba-tiba Menambahkan Lagi Pesanan Baru Setelah Admin Mengirimkan Foto Maka Akan Ikut Pengiriman Selanjutnya Dan Segala Biaya Yang Berkaitan Dengan Itu Akan Dibabankan Kepada Anda Tujuh Dilarang Mengubah Pesanan Setiap Barang Yang Sudah Rirangkai Tidak Ada Yang Ready Stock Kita Ulangi Setiap Barang Rangkaian Tidak Ada Yang Ready Stock Yang Ready Hanyalah Bahannya Dan Akan Dibuat Ketika Anda Memesan Jadi Perlu Rekan Rekan Ketahui Bahwa Ini Semua Adalah Handmade Jadi Kami Menyiapkan Bahan Bahan Yang Akan Dirangkai Jadi Barang Barang Yang Rangkaian Seperti Gelang Itu Kan Dirangkai Dulu Mutiaranya Rogium Dikerjakan Secara Handmade Secara Manual Disusun Dirangkai Oleh Handcrafter Oleh Pengrajin Jadi Setiap Barang Rangkaian Itu Tidak Ada Yang Ready Stock Yang Ada Hanya Bahan Bahan Tapi Begitu Anda Pesan Akan Segera Langsung Dibuatkan Saat Itu Juga Jadi Dalam Hal Ini Dilarang Keras Mengubah Pesanan Yang Masuk Yang Telah Sesuai Format Setelah Pesanan Jadi Atau Difotokan Admin Kami Ulangi Dilarang Keras Mengubah Pesanan Masuk Sesuai Format Setelah Pesanan Jadi Atau Difotokan Admin Jadi Misalkan Telah Dirangkaikan Gelang Model Ini Sesuai Dengan Foto Dan Telah Kita Buat Rangkaian Telah Jadi Gelang Fix Kemudian Anda Merubah Pesanan Padahal Padahal Barang Telah Dirangkaikan Ini Kami Tidak Bisa Melayani Hal Seperti Itu Karena Barangnya Sudah Dijadi Dan Materialnya Sudah Sudah Dirangkai Jadi Telah Fix Begitu Ya Jangan Diubah Lagi Karena Akan Mempersulit Semua Pihak Jadi Pastikan Anda Memiliki Pembeli Yang Serius Yang Sudah Tahu Pasti Apa Yang Akan Dia Beli Bukan Pembeli Yang Iseng Hanya Sekedar Nanya Atau Hanya Sekedar Iseng Atau Sekedar Mau Lihat Lebih Bagus Warna Ini Atau Itu Jadi Pastikan Bahwa Dia Serius Membeli Jangan Sampai Saya Mau Coba Dulu Mau Mutiara Yang Berwarna Putih Mau Coba Dulu Lihat Atau Bagus Yang Berwarna Kuning Saya Pengen Lihat Dulu Jadi Jangan Seperti Itu Karena Ini Barang Rangkaian Dan Kita Nggak Bisa Ubah Dengan Seperti Satu Kali Klik Di Komputer Begitu Karena Ini Harus Di Ubah Dengan Manual Begitu Nggak Bisa Begitu Tolong Mengerti Karena Kami Pengrajin Jadi Jika Masih Ragu Silahkan Tanya Jawab Dengan CS Jangan Langsung Memasukkan Pesanan Ke Admin Admin Tidak Melayani Segala Bentuk Perubahan Pesanan Segala Biaya Yang Terkait Dengan Itu Akan Divebankan Kepada Anda 8 Klaim Maksimal 24 Jam Setelah Barang Diterima Ketika Barang Sudah Anda Terima Silahkan Segera Dicek Kelangkapan Jumlah Model Dan Kondisinya Jika Jika Barang Yang Anda Terima Tidak Sesuai Foto Dari Admin Silahkan Klaim Ke CS Jangan Klaim Ke Admin Jangan Klaim Ke Owner Atau Ke Group Jadi Tolong Jangan Klaim Jangan Jangan Posting Klaim Ke Group Sebab Akan Mengganggu Pihak Pihak Yang Positif Jadi Kalau Ada Masalah Silahkan Klaimnya Ke CS Customer Service Nomor CS Akan Kita Informasikan Di Group WhatsApp Jadi Perlu Diketahui Bahwa Kami Selalu Berupaya Memastikan Barang Yang Anda Terima Dalam Kondisi Baik Jika Ada Kerusakan Bisa Jadi Karena Human Error Selama Perjalanan Atau Penanganan Kurir Misalnya Disini Misalnya JNE Atau JNT Tiki Atau Fedex Jadi Bisa Jadi Karena Human Error Tapi Kami Pastikan Waktu Barang Dikirim Itu Kondisinya Baik Jadi Bisa Rusak Kalau Terguncang Guncang Karena Penanganan Yang Parah Oleh Kurir Gitu Ya Tapi Kami Akan Bantu Carikan Solusi Jika Klaim Diajukan Maksimal 24 Jam Setelah Penerimaan Barang Klaim Setelah Masa Tersebut Tidak Akan Dilayani Dan Akan Dibebankan Kepada Anda Jadi Perlu Anda Ketahui Bahwa Kami Packaging Nya Juga Bagus Rapi Supaya Tidak Terguncang Kita Rapi Packaging Di 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 Dalam Kotak Di Dalam Kotak Kita Ganjel Dengan Tisu Masukkan Plastik Bubble Dan Lain Supaya Tidak Rusak Supaya Tidak Terjadi Kerusakan Bolak Balik Kirim Barang Itu Tidak Efisien Buat Kita Semua Jadi Barang Apabila Telah Diterima Anda Atau Customer Anda Pastikan Bahwa Sesuai Foto Kalau Ada Masalah Komunikasikan Dengan CS Ingat Komunikasikan Dengan CS Jangan Klaimnya Ke Admin Jangan Klaimnya Kodma Ke Owner Atau Klaimnya Ke Group Ada Sendiri Jalurnya Harap Malum Sembilan Dilarang Keep Barang Ke CS Mohon Maaf Sebesar Besarnya CS Bertugas Melayani Tanya Jawab Dan Permintaan Resi Tapi Tidak Untuk Keep Atau Menyimpan Barang Siapapun Jadi Tidak Terima Simpan Barang Siapapun Di CS Silahkan Keep Ke Admin Namun Pastikan Barang Yang Anda Keep Itu Fix Dibeli Jadi Jangan Keep Barang Tapi Ragu Ragu Kalau Keep Barang Pastikan Anda Akan Membeli Jangan Simpan Tapi Tidak Membeli Karena Ini Potensi Dibeli Oleh Teman Yang Lain Sedikit Ada Toleransi Batas Skip Dua Hari Tapi Keep Ke Admin Bukan Ke CS Sebab CS Itu Dia Melayani Untuk Permintaan Resi Tanya Jawab Jadi Tidak Keep Barang Keep Barang Di Admin Batas Skip Dua Hari Jika Lewat Dari Itu Tapi Belum Ada Format Order Atau Kejelasan Barang Akan Kami Lepas Ke Pembeli Lain Tanpa Konfirmasi Kepada Anda Jadi Tolong Sebaiknya Tidak Ada Keep Begini Sebaiknya Minta Dia Membayar Langsung Anda Transfer Ke Kami Kami Kirim Barangnya Karena Kalau Dikip Tapi Tidak Ada Transaksi Itu Merugikan Semua Pihak Merugikan Kami Dan Merugikan Rekan Rekan Berikutnya Ini Penting Untuk Diperhatikan Tentang Ukuran Cincin Teman Teman Mari Kita Samakan Dulu Persepsi Tentang Ukuran Cincin Kami Di Toko Pakai Standar Jepang Jadi Kalau Lihat Tabel Ini Yang Sebelah Kanan Ini Kolom Nomor Enam Paling Kanan Ini Coba Dilihat Saya Jalankan Kurser Yang Paling Ujung Paling Kanan Ini Ada Tulisan Paling Atas Japanese Size Jadi Ukurannya Ini Ukuran Jepang Yaitu 9 10 11 12 13 14 Sampai 27 Yang Paling Bawah Yang Paling Kanan Jadi Kami Di Toko Pakai Standar Jepang Kolom Nomor 6 Paling Kanan Ini Banyak Teman Teman Di Kota Besar Biasanya Pakai Standar USA Atau Amerika Yaitu Kolom Nomor Tiga Dari Kanan Ini US Size Ini Yang 5 5 25 5 5 Jadi Ketika Dia Minta Ukuran Cincin 6 Misalnya Contoh Disini Customer Minta Ukuran 6 Kami Bilang Tidak Ada Sebab Standar Ukuran Jepang Kan Yang Paling Kecil Adalah 9 Ada Hal Yang Dia Maksud Adalah Ukuran 6 USA Yang Dalam Hal Ini Kalau Dilihat Tabel Ukuran 6 Amerika Itu Adalah Ukuran 11 Jepang Ya Sedangkan Dalam Chatting Di Grup Ini Yang Banyak Yang Dipakai Dalam Diskusi Adalah Diameter Diameternya Berapa Diameternya Berapa Kan Begitu Nah Kalau Ukuran Diameter Ini Perhatikan Bahwa Itu Di Dalam Tabel Ini Ada Di Kolom 2 Yaitu Diameter Berapa 15,7 Millimeter 15,9 Millimeter 16,1 Millimeter Sampai 22,2 Millimeter Ini Di kolom Yang Nomor 2 Ini Yang Biasa Dicatingkan Kita Adalah Tentang Diameter Misalnya Begini Contohnya Pembicaraannya Mbak Saya Minta Ukuran 17 Nah Kemudian Karena Kami Berfikir Ini Ukuran 17 Kakak Kami Bilang Tidak Ada Stok Cuma Ada Ukuran 14 Lalu Customer Bilang Kecil Banget Mbak Ukuran 14 Tidak Masuk Saya Butuh 17 Millimeter Diameternya 17 Dia Akan Bilang Saya Butuh Diameter Yang 17 Padahal Maksud Dari Ukuran Diameter 17 17 17 3 Disini Sebetulnya Itu Sama Dengan Ukuran Jepang Yaitu 14 Karena Persepsi Kami Adalah Ukuran Jepang Perlu Diketahui Padahal Ukuran Tidak Sama Dengan Diameter Selisihnya Jauh Sekali Jadi Perhatikan Jika Dia Tanya Ukuran Ukuran Berapa Misalnya Diameternya 17 Sentim Katakan Kepada Kami Dengan Jelas Diameternya 17 Millimeter Katakan Itu Ukurannya 17 Millimeter Sehingga Kami Dapat Menyesuaikan Dengan Ukuran Jepang Yang Diminta Yaitu 14 Tapi Kalau Cuma Bilang Ukuran 17 Itu Cukup Membingungkan Jadi Katakan Ini Ukuran Diameter Lingkar Jarinya Adalah 17 Millimeter Jadi Kami Mengerti Oh 17 Millimeter Maksudnya Diameter Kan Begitu Karena Ukuran Tidak Sama Dengan Diameter Selisihnya Jauh Sekali Jadi Jangan Sampai Perbedaan Persepsi Ini Merugikan Kita Sendiri Dan Bisa Jadi Orang Lain Yang Menerima Barang Yang Salah Dari Kita Ayo Mulai Sekarang Info Dari Kami Tentang Ukuran Adalah Berarti Standar Jepang Ya Teman Teman Kalau Kami Bilang 14 Itu Artinya Ukuran Jepang Kalau 14 Ukuran Jepang Dalam Diameter Itu Adalah 17 3 Millimeter Tetapi Dalam Ukuran Amerika Adalah 7 5 Ini Bisa Dilihat Di Tabel Sebelah Kanan Ini Tapi Untuk Detailnya Bisa Searching Di Google Akan Kelihatan Ketik Aja Ukuran Cincin Atau Konversi Ukuran Cincin Atau Bahasa Inggris Ring Size Conversion Table Akan Muncul Nah Ini Alat Ukurnya Begini Alat Ukurnya Oke Begitu Teman Teman Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Salam Terima Terima kasih.